Aparat kepolisian menangkap pelaku penembakan dua remaja yang terjadi pekan lalu. Setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa hari, polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka. Guru Sandi Setiadi hanya pasrah saat digelandang ke sel tahanan Maporesta Tegal, Senin sore. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan penganiayaan dengan cara menembak dua remaja yang tengah nongkrong di pos ronda dengan senapan angin. Pelaku yang memiliki anak balita melakukan penembakan karena merasa terganggu dengan keributan para remaja saat nongkrong di pos ronda. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan senapan angin, sebuah tabung gas CO2, serta puluhan peluru. Setelah melakukan prarekonstruksi, kemudian mencari titik di mana kira-kira tembakan itu dilakukan. Waktu itu kita menduga ada di dua tempat, kemudian kita dalami. Satu tempat kita nyatakan tidak mungkin karena terduga itu tidak mempunyai senjata. Kemudian satu titik berikutnya curigai sebagai tempat pelaku, itu adalah pemiliknya memiliki senat tahanan. Kasus penembakan ini terjadi pada selasa minggu kemarin sekitar pukul setengah satu malam. Dua korban sempat dirawat di RSUD Kardina Kota Tegal selama beberapa hari karena menjalani operasi pengambilan peluru. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.